Di sebelah saya adalah seorang youtuber yang adsense nya mencapai 70 juta rupiah satu bulan Dulu Sekarang udah turun banget ya Dulu padahal gede ya adsense Lu rajin kali dulu ya Nah cuman sekarang ya nyisa Jadi dari uang sebanyak itu dulu Aset udah dapet apa aja? Mobil? Gak ada Oke berarti Lu sekarang lagi ngumpulin lagi nih Iya seenggaknya hidup gua Taraf makan udah aman dulu Kemarin tuh abis buat foya-foya lah Jadi kalo sekarang dikasih rejeki lagi Lu pasti lebih Lebih foya-foya Gak gitu juga dong Karena lu kayaknya lagi ngumpulin duit nih buat beli rumah Bener? Begitulah bang Iya DP DP Karena lu udah sempet tanya ke gua waktu itu Bang rumah disini bagus gak gitu kan Malu gua ntar spoiler Iya gak apa-apa Istana negara berapa sih bang? Bang gak istana negara juga bang Gila lu parah Gak gak bohong Pak Jokowi bohong Tapi kalo ada kamar satu bahasanya gak apa-apa Ini ada hubungannya nih Sama sponsor kita hari ini Soal Alhamdulillah Soal DP DP rumah ya Cuman Soal DP rumah Nyari rumah sama beli rumah Cuman sebelum itu Gua mau ngasih challenge lu dulu Apa nih? Langkah dari mendapatkan sesuatu Itu kan dengan berandai-andai Iya Ya kan? Kita hayal dulu Betul Baru kita usaha Jadi gua mau ngasih tantangan buat lu Tantangan buat lu adalah Lu tau kan gua sering main game The Sims Bikin keluarga gua disana Gua mau ngasih tantangan lu Gua kasih pake cheat Satu juta Simoleons Itu Satu juta Dolar? Ya uang Sims lah Uang Sims satu juta Ada duitnya Namanya Simoleons ya Gua kasih lu satu juta Lu untuk bikin rumah Di game Sims 4 Nanti akhirnya Dijadikan hasil Kenyataan ya? Nanti apapun yang lu udah lakuin di game itu Jadinya kayak gimana Gua bakal kasih ke lu Screenshot bukan rumah asli Ya gapapa Jadi gua screenshot Gua kasih ke lu Jadi lu bisa hayal tuh Wih bagus ya gitu Kan langkah pertama Oh berandai anda Gak punya jam bagus Gak pernah pengen keluar negeri Berandai anda Kalo gua keluar negeri gak pengen Akhirnya keluar negeri Punya jam bagus Pada punya jam bagus Akhirnya punya jam bagus Iya Nanti tau-tau punya aja Tau-tau punya iya Amin lo Amin Ngikutin alam bawa kemana gua bang Oke Nah Jadi gua akan kasih lu game sims 4 Lo disana bangun rumah Dengan budget 1 juta simulian Gua kasih lu 1 jam Untuk ngedesain apapun yang lo pengen Oke Nanti gua akan lihat Gua akan nilai Baru nanti di akhir gua kasih informasi nih Soal sponsor kita hari ini Ya? Oke Mari kita lihat Oke temen-temen Jadi ini gua dari depan PC nya bang Radit Dan gua bakal bikin rumah Mimpian gua Gua taruhin Gua curahkan semua Ada di sini Jadi kita langsung Bikin rumah Oke Berarti pertama-tama adalah Bikin kotaknya dulu Abis itu Gua bakal sekat-sekatin Oke Nice Begini udah mantep Berarti gua Tinggal nyusun Oh pintu dulu dah Nyusun pintu Pintu dulu ya Aduh Oke Pasin meja Set 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 Nah udah gitu aja Idol poster Karena gua suka anime Idol-adul gitu Oh gapapain terusnya Bagus Kan ini kaca-kaca apaan ya Oh gua pulain banget Banget Oke Ini buat sepatu gue Misalkan gua kaya Buat harjaraan gua pasti banyak Nice Action figure-action figure lah Nice Mari baju Tuh Saya lupa Oke Kamar gua udah jadi Ini gua bikin pintu dulu ya Buat kamar mandi gua nih Kita pake bed up Karena gua ga suka bed up Gua pake kamar Ini apaan ya Ini Nah Buat boker yang hitam aja lah Nah Nah Ih mirip-mirip Rumah-rumah yang kaya dah Mantep Gua butuh lampu Kamar mandi udah selesai Kamar mandi udah selesai Setelah itu gua mau bikin dapur dulu Dapur Oh panggangan Sudah disini aja Set Beja Anjay Nice Nah Pelan paling terang di dunia ini yang mana ya Nah Jadi terang kan Wah Dapas bikin kopi nih Wah keren sih Keren 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 Apa nih Alert smoke alarm Fire Oke Nih Taruh di pinggir-pinggir sini dah Set Ini juga Nice Seperti itu Kulkas Nah ada kulkas Ah jadi juga dapur gue Gua kasih pintu dulu buat ke dapur ya Ruang tamu dulu dah Kemudian Ini yang ini Ini keluarga banget sih TV Nice Lampu Oke Bagus nih Kayak rupa banget nih Nah Nice Nice Di setiap sudut Kasih pohon Pohon Buat ke kamar mandi Kita bikin Bikin pintu Nice Gila 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 Aduh aku mantep banget anjir Kasih foto-foto dah Nice Ih cakep sekali Ruangan saya Ruang tamu gak usah pake jendela Nanti tetangga Ngeliat kita lagi nonton Malu Setelah itu Sebelum kita bikin ruang kantor kita Ini pintu apa jendela anjir Jangan sadar gue Wah Kayak pintu supermarket Oke kita taruh jendela dulu dah Gampang buat potokan Nice Kursi gaming Mana kursi gaming yang paling mahal Nice Ini buat naro-naro buku sama koleksian kaset gue nih Tuh Buat lampu gaming Nice Ruang kerja tuh Harus Ternyata menarik ya Harus berbanyak lampu Biar terang Tengah 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 Cakep 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 banget anjir Jadi lu ruangan kerja tuh buat live streaming jangan gelap Karena kita pake face cam biar orang yang nontonnya jelas Aduh udah jadi semua Temen-temen Kamar tidur gue gak bikin banyak-banyak karena sebenernya ini gue pengen bikin satu lagi buat keluarga gue jadi tanahnya disimpen aja iya lu ngemakan belum ada ya gapapa lah makan tinggal di kamar iya kan setelah itu atap belum ada wihs cakep mantap sudah jadi atap berarti tinggal ngechat ngechat rumahnya saja gue sih lebih suka merah ya buat kamar ya cakep 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 kalo ruang kerja hijau kalo ruang kerja biar gak beli green screen ya gak gila mantep banget bro setelah itu chat depan rumahnya nih wihs cakep nice nice gila 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 mantep banget wihs cakep bro lu cakep 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 lu gini aja ya ini tanah yang sebelah sini gue pantekin bahwa ini kepunyaan gue jadi ini buat keluarga gue kalo ada duit lagi gue nambah karena ini waktunya udah gak pas buat bikin rumah jadi rumah gue jadinya segini aja eh bentar deh gue taruh cerobong dulu tuh yoi dah selesai 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 mantep banget anjir kita lihat rumahnya pandu ini depannya kenapa gini nih ini karena biar gak sejajar sama pintu ini masih baru masuk langsung sejajar biar kasih space dulu oh ada depannya yoi pintunya apa kenapa hitam karena pintu warna hitam kebanyakan oke ini kenapa orang telanjang gak tau nih siapa bang oke masuk kedalem ya yoi yang sebelah kiri kamar kerja iya buat gue live streaming baca buku pemainan musik pemainan kerja ini komputernya iya orang lain juga terus ini karpet karpet iya disitu aja bang buat keset oiya buat keset jadi orang masuk klasik banget ini lo ya selera lo ya iya seperti itulah bang kalo gue kan sebuah minimalis modern nih tapi lo kayaknya klasik ini kamar sana kamar gue kenapa seberang-seberangan banget sama ruang kerja ah jadi kan kalo habis kerja capek gak usah jalan kesini lebih dapet kesan bang iya ini dapur panjang banget oke jadi ini kira-kira berapa kamar nih satu doang oh satu doang buat lo doang egois juga lo ya ntar kalo punya anak gimana kalo punya keluarga mau nginep gimana tinggal kalo seket disini anak gak boleh kabur gak boleh punya ruang anak ntar kenapa-nate sisa nolonginnya gue ini kan langsung deket gue aja oh iya iya atau gue gak tidur bareng dibikinin kandang kali disini ya ah kok bikin kandang gue tanda jangan dong oh iya jangan jangan dong terus ini di kotakin ini kotakin karena waktu dikasih sejam doang jadi gue gak bisa bikin rumah buat keluarga gue cuma kalo gue ini satu kalo gue nunggu ceritanya jangan orang kaya kan ini rumah gue pasti kalo rumah gue ini rumah keluarga gue ini keluarga cuma masih ditandain ditandain maki tolong karena waktunya gak cukup kan gue cuma kasih sejam iya kantep kan kamar mandinya panjang ini iya kamar mandinya panjang warna catnya belum tau apa ada warna catnya oh ini oh kalo kamar gue merah kalo kamar kerja hijau biar gak perlu beli green screen walaupun ini oh di sebelah sini juga ada iya ini kalo merenang ah itu got oh itu itu got ini kalo di jakarta daerah mana menurut lo kalo yang klasik klasik gini mungkin ponok indah kali bisa di style kayak gini ada got segede gitu ya ponok indah ya iya ada got segede gitu ya di ponok indah ya ada kak harganya kira kira berapa dalam rupiah eh 1 2 M lah ih 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 ngomong 1 2 M aja 1 2 M iya kan gak punya iya kan gak punya jadi ini memang ngehayal luar biasa sampe tau tahun depan bisa iya 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 menghayal dulu aja bang oke oke apa yang gue pengenin gitu oke ini kita udah liat yang impian lo hayalan lo sekarang kita ee cari tau kalo mau beli rumah tuh pake apa oke sip nah sekarang gue mau kasih tau lo ya ini kan ada sponsornya gue kasih lo duit buat bantuin buat bantuin buat DP mantap dari sponsor kita nah kalo misalnya DP lo sudah terpenuhi gue kasih tau aja ya cara untuk beli rumahnya di Bukarumah dari Bukalapak jadi pertama-tama ini lo buka aplikasi Bukalapak terus lo tulis Bukarumah nanti kebuka nih Bukarumah nih pilih tipe propertinya apa nah cara nyari rumah di Bukarumah ini gampang tinggal pilih daerah ya daerah Bekasi 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 tuh ada banyak ada apartemen ada berumahan berapa bang di Bekasi juga 1 juta ya 1 miliar ya 1M di Bekasi udah mahal juga ya 1M loh oke sekarang kita cobain fitur filternya ya buat nyari rumah impian lo lo mau milih di Jakarta mana Jakarta Barat aku cinta banget sama Barat lo pak kalau pakai filter ini bisa milih macem-macem tipe rumah apa tipe properti apa bisa rumah apartemen harganya minimal kamar tidur kita lihat aja ya langsung aja gas oh mau yang rumah aja yang lainnya kita kosongin tapi kalian bisa pakai oh Citra Garden Puri Jakarta oh Citra Garden Puri oh udah ketol tuh enak tuh kalau mau kesini ya punya rumah nggak punya mobil ntar buat Jakarta Barat kayaknya ini yang direkomend nih Citra Garden Puri eh harganya murah cuma 2,4 juta ah 2,4 M itu oh iya nolnya nggak kelihatin cicilannya 17,5 juta per bulan 15 juta per bulan 17,5 juta per bulan Insya Allah kalau ada macam kita nggak tahu pandu ke depannya gimana iya aminin aja ngayal aja dulu ngayal aja dulu dulu pandu putus sekolah dikatakan oh bakal nggak sukses nih busuk nih banyak yang bilang gitu akhirnya sekarang bisa ngasihin duit yang segitu banyak walaupun abis iya iya pernah ada pernah ada masa itu pernah ada masa itu iya sekarang surem lagi ya surem lagi itu dihiyya makanya kita nggak tahu hidup kita tuh mau kemana ya kan yang penting pernah sukses yang penting pernah sukses aja di prank gua di prank sama takdir ya lo nah disini ada simulasi KPRnya juga coba ya kita lihat ya rumah di daerah Jakarta Timur simulasi KPR cerut uang mukanya ini harganya 100 jt nih uang mukanya berapa misalnya minimal kan 10% sekarang iya 60 juta eh 70 juta deh aksen sebulan lu dah oke dulu berarti 11% jumlah cicilan yang dimiliki cicilan lain maksudnya lo ngutang nggak sehari-hari gua nggak pernah mendingan minta gua jadi minta-minta nggak gitu juga sih oke udah lama pinjeman mau 10-15 15 tahun dah 15 tahun ya suku bunga 7,5% ya kita anggap aja fix lah 7,5% ya anggap aja ya gitu gitu nah hasil perhitungannya adalah cicilan per bulan lo jadi cuman 4,9 juta murah dong ya kan 15 tahun walaupun gua nggak terlalu nganjurin 15 tahun ya karena menurut gua KPR yang ideal mungkin di 10 tahun 15 tahun bunganya meskipun cicilan per bulannya lebih ringan lo akan lebih gede dibayar bunga sih secara di atas tahunnya kan lebih 5,5% jadi kalo nanya gua rekomendasi gua sih 10 tapi mau 15 ya orang kan kebutuhan beda-beda kalo 10 tahun berapa juta tuh bang? 10 tahun kita liat itu jadi 6,2 6,2 juta per bulan tapi lo kelarnya 5 tahun lebih cepat mengecilnya jumlah pokok pinjaman 529 juta minimal penghasilan per bulan 9,6 nah biaya awal KPR berarti uang yang lo harus punya untuk memulai KPR ini semuanya adalah di 75,8 oh buat DP nya ya? iya tapi bang bukannya DP rumah mahal ya sama bunganya nah ini enaknya kalo dibuka rumah DP nya ringan itu mulainya cuma 5% bunganya juga rendah udah gitu kalo beli dari sini lo juga bisa dapet cashback 1 juta di Bukalapak waktu KPR nya cair lumayan tuh buat belanja macem-macem lah 1 juta ya nah udah gitu meskipun namanya buka rumah disini lo gak cuma bisa beli rumah misalnya lo senengnya apartemen nih iya kan kalo gue liat dari gaya lo kan cocoknya anak apartemen banget nih nggak nggak ya? nggak nggak ada kamar mandi nggak ada kamar tidur apaan pasat pam? tidurnya di balkon lo juga bisa beli apartemen yang misalnya deket kantor ya kan? atau mau sambil buka usaha ada juga ruko ruko jadi kalo disini tuh bisa nyari kantor rukan iya sama apartemen apartemen jadi walaupun namanya buka rumah ya intinya ini oke lah ya aplikasinya ya bisa bayangin lo bisa beli rumah 10 tahun ke depan lah 10 tahun ke depan boleh lah kan ngumpulin DP dari sekarang ngumpulin DP dari sekarang bayangin lo beli rumah dengan cara serba online udah gak perlu ngurus ke bank lo cuma di rumah aja sambil nunggu proses beli rumah online kayak gini cuma ada di buka rumah dari aplikasi Bukalapak nah makanya sekarang lo banyak-banyakin job biar bisa beli rumah di buka rumah dari Bukalapak amin 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 ya Allah amin amin ngayal yang udah ntar lo gua ajak main dah ke rumah gua rumah yang mana? kalo udah punya rumah oh kalo udah punya rumah iya gua main dulu di rumah hayalan lo di sims oke boleh ya makasih semua yang udah nonton ya dadah